Hai eh belum beres ini ganti radiator belum beres sama ada kendala saat mesin panas mati kemudian ini ada kendala Madro ya di sini ada kendala varis 150 stater kerek-kerek seperti api nggak kuat ya sampai di protoli kayak gini Oke kemudian akan kita coba ya akan kita coba pastikan eh ini varis 150 dengan kendala stater nggak bisa jalan cuma kerek-kerek itu loh ya contohnya kayak gini eh bos tak stater bos ya Nah ini ya cuma goyang to opo jenengnya mahnya cuma goyang ya Nah ketika tombol stater kita pencet mahnya cuma goyang nah pastikan di sini dulu ya pastikan kapasitas aki pastikan kapasitas aki normal 12 volt nah kemudian tombol stater ketika kita pencet pastikan di sini saat tidak kuat ya Nah kayak gini kan enggak nah kan enggak turun enggak turun dibawah 10 volt berarti akhirnya saya bilang normal tapi kenapa kok iki ke munyek kerek-kerek Hai jarang Samen jarang nemui kayak gini saya sendiri jarang Oke kemudian kita akan tes yang menuju ke dari rilih kaki lima yang menuju ke ECU sebagai pengisian ya tempatnya di sini mas Oke kabel merah setrepun ya Nah ini pastikan saat ini pastikan saat kontak on ini kuat 12 volt ya bentar kita sudah matikan kontak kita kontak on pastikan 12 volt saat tombol stater di pencet di sini pastikan enggak turun dibawah 10 volt ya oke keter bos ya saat terbos nah enggak turun dibawah 10 volt ini cetik-cetik dan kerek-kerek magnet berputar tapi kerek-kerek nah kemudian ada lagi caranya apakah dari sini ini kita cek kita goyang-goyang di sini pastikan tidak terbakar mas ya jika tidak terbakar sammen kembalikan kemudian tombol stater sammen hidupkan sammen pencet di sini sammen oba-oba kayak gini jika tidak ada kendala respon berarti sammen cek yang dari switch rim ya switch rim ke tombol stater 12 volt masuk ke sini kabelnya warnanya kuning setribijo mas ya ini pastikan ada 12 volt kuat saat tombol stater dipencet kita cek di sini nah ini cuma ada 3 volt ya saat tombol stater dipencet switch rim ditarik di sini cuma ada 3 volt yang artinya stater enggak mau jalan nah kemudian akan saya bantu aku kasih suplai dari aki langsung ya jemperan nih aku harap sammen ngerti kita maksudnya ya tak kasih suplai arus dari aki langsung 12 volt kita taruh di dari tombol stater ya dari tombol stater ini kan ada 12 volt saat switch rim ditarik ini menuju ke ECM untuk mengaktifkan relay kaki lima ya jadi kalau ini tadi kurang volt cuma tiga volt sekarang kita kasih ya tanpa adanya tekan switch rim tombol stater enggak usah dipencet gini aja mas ya Nah ini stater maka akan hidup ya bentar ya Oke stater juga sudah hidup ya Oke jadi ini cuma kekurangan volt untuk menghidupkan opo bos stater sweetbos ini dipancing ini bos-bendit ibaratnya bos bos ya kan ini dari sweet rim kan 12 volt masuk ke tombol stater 12 volt maka dialirkan 12 volt menuju ke ECM tapi yang menuju ke ECM atau ECU ini enggak ada 12 volt mas pencet ya Oke bos pencet bos berapa ini tahan cuma tiga volt mas kurang seharusnya 12 volt jika kita ambilkan 12 volt dari aki langsung enggak usah pencet-pencet tombol stater kita tempelkan 12 volt dari aki ya lutan ya stater ordewee tuh stater ordewee mas kita ulangi lagi kita ambil kabel jemberan nah turut dewee nggak usah tombol stater pencet jadi masalahnya bisa dari sweetrim ya berarti sweetrim nya yang kanan ini tidak aktif yang kiri aktif jadi sweetrim nya kita ganti semua ntar kita coba lagi tes ya ada berapa volt yang keluar dari dari sweetrim jika ada tiga volt lagi maka ada kabel jalur supli ini bos murup operasi kap buri ini bos Hai umurup kok bos normal berarti bos 12 volt jadi masuk di sana bisa bisa kopi tesan yang berkaratnya masih masih lancat-lancat jepangsung yo 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 ayo wis what bisa teknikょ sweetrim berkarat bisa tagel sweet-tomoh tombol stater berkarat yo Coba disemper langsung Jika kuat berarti Tombolnya yang berkarat ya Jadi aliran 12 volt yang didapat dari Sweaterin menuju tombol starter itu Kurang Kurang dari 12 volt Kurang Oke Sweaterin Band diganti ntar kita coba lagi ya Untuk kawan-kawan kalau Samen memang menekuni di sistem injeksi Banyak kendala yang Kita itu sering ditipu Nah ini padahal akinya normal ya Akinya normal Kemudian Semua normal CKP Ya normal kan gak ada kedipan CKP Gak ada sejarah kerusakan Jadi samen itu sering ditipu disitu ya Jadi kita harus tahu jalur-jalurnya Input-inputnya seperti yang saya cek tadi Mulai dari kapasitas aki Pastikan 12 volt Kemudian tombol pengisian Eh apa jenis ini Relay pengisian Pastikan aman Jika samen lepas Samen langsung jumper Tidak ada hasil Berarti kita Akan cari yang lain Jika ada yang nanya mas Bagaimana caranya untuk Tanpa relay kaki 5 itu Stator bisa dijalankan Samen simak video saya ada Tanpa relay kaki 4 dan 5 motor Bisa dihidupkan Stator bisa dijalankan ya Jadi ngeceknya seperti tadi Jadi ini masalahnya Cuma dari Supply dari sweet rim Menuju ke tombol stator Menuju ke ECM 12 voltnya ini Memerintahkan ECM 12 volt Untuk mengeluarkan sinyal masa Ke relay kaki 5 ini Ada cuma Arusnya Tegangannya Cuma 3 volt ya Jadi otomatis Magnet kerek-kerek Gak gelemunyer Banter Seperti tadi mas Jika ini kita kasih Jemperan dari Apa? Dari 12 volt ya Normal Nah gitu aja Oke Yang diganti Sweet rim Oke Oke Untuk hasil akhir Sudah mas bro ya Sudah di Pasangi semua Bodinya Kemudian kita coba Yang tadinya Sweet rim Depan gak bisa Sudah diganti ya Coba Oke Oke Jadi masalahnya Cuma ada di sweet rim Yang Kiri itu berkarat Jadi voltnya Kan gini mas ya Untuk Motor vario Yang Non-keyless Atau Yang bukan remote Untuk dari Sweet rim Itu ada 12 volt ya Ada 12 volt Masuk Saat Sweet rim Ditarik 12 volt Masuk ke Tombol starter Ya Nah Dari tombol starter ini 12 volt Ketika Tombol starter Dipencet 12 volt 12 volt Nyambung Atau menuju Ke ECU ya Seperti yang Saya cek tadi Jika Semen Tarik Sweet rim Tombol starter Semen pencet Ya Nah kemudian Disitu Yang menuju Yang menuju Ke ECU Itu tidak ada 12 volt Otomatis Starter ACG Atau magnetnya Itu cuma Kerrk-kerrk-kerrk Gitu ya Cuma ada bunyi Kerrk Seperti Magnet Tidak kuat Padahal Indikator Mil Itu tidak ada Sejarah kerusakan Atau menandakan Adanya kerusakan ya Jika ada kerusakan 52 CKP Memang CKP Nya bermasalah Tapi ini tadi Tidak ada Cuma Dari Suple Tegangan Yang menuju Ke ECM Dari Tombol starter Itu tidak kuat Atau tidak Normal ya Cuma ada 3 volt Kalau dari Sweet rimnya Tadi dicek Ada 6 volt Sampai 7 volt Nah ketika Sudah melewati Tombol starter Cuma ada 3 volt Jadi masalahnya Cuma ada Di Tegangan Sweet rim Yang bermasalah Atau berkarat Sekarang sudah Normal Sudah beres Alkotakon Sweet rim ditarik Tombol starter Dipencet Sudah bisa hidup Oke ya Terus gitu saja Untuk penanganan Starter ACG Kepunyaan varis 150 Yang Kerek Kerek Ya Atau Magnetnya itu Perk Seperti tidak kuat Cuma dari Sweet rim Yang tegangannya Itu yang dialirkan Ke tombol Starter itu mas Kurang dari 12 volt Cuma ada 3 volt Jadi Permasalahnya Ada di Sweet rim Saya akhiri Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton